Daki-daki-daki gunung yang tinggi Turun-turun, turun-turun Membayang darah Melintasi padang luput hijau Terbentang Yesus berserta Shalom adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat pagi Iya adik-adik yang di rumah Kita masih ibadah di rumah ya Tapi harus tetap semangat Oke sebelum kita memulai Ibadah kita, ayo kita Saksikan bersama-sama Teman-teman kita yang sudah mengirim Ayat hafalan ke guru sekolah minggunya Ayo kita saksikan Selamat teman-teman dan guru sekolah minggu Nama saya Tiksi Zanetta Harahat Nama saya Trevanya Ciana Harahat Minggu ini ayat hafalan diambil Dari 2 Korintus 13 Ayat 13 Beginilah boleh dengan Tuhan Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Dan kasih Allah Dan persekutuan roh kudus Menyertai kamu sekalian Amin 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 Selamat pagi Amin 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 Kita diambil dari 2 Korintus 13 Ayat yang ke-13 Ayat yang ke-13 Ayat yang ke-13 Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Dan kasih Allah Dan persekutuan roh kudus Menyertai kamu sekalian Amin Terima kasih Selamat pagi Shalom Menyertai kamu sekalian Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Nah adik-adik Itu tadi adalah video rekaman Dari teman-teman kalian Buat adik-adik yang belum mengirimkan Kakak tunggu minggu ini ya Dan buat adik-adik yang sudah mengirimkan Terima kasih Kita tunggu Ibadah selanjutnya Oke Iya Kita akan memulai ibadah kita Untuk memulai ibadah kita Akan mengucap syukur Kita mengatakan Tuhan Yesus baik Dengan bernyari lagu Tuhan Yesus baik Kita nyari sama-sama ya Gara berkesudahan Kasih setiamu Tuhan Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Di hidupku Tuhan Yesus baik Selamat pagi Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Selamat pagi Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Sekali lagi pendidikan ya Tidak ada berkesudahan Kasih setiamu Tuhan Selamat pagi Hari berganti hari Tetap kulihat kasihmu Tapertama akhir Di hidupku Tuhan Yesus baik Selamat pagi Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Selamat pagi Untuk selama-lamanya Tuhan yang sesuai Untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya Untuk selama-lamanya Tuhan yang sesuai Salam bagi kita semua, ya di sekolah dunia Untuk memasuki ibadah kita, kita berdoa Di dalam selama alam, Bapak anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Yang menciptakan lanit dan bumi, amin Dan dunia ini sedang menyap dengan keinginannya Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah Tetap hidup selama-lamanya Haleluya, kita berdoa Tuhan Allah, Bapak kami Kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang dikuduskan ini Bukalah telinga dan hati kami Supaya kami dengan sukacita mendengarkan firmanmu yang kudus Dan agar kami memelihara dan menghayatinya Di dalam hati kami Serta penuh pengharapan berdoa kepadamu Ajarlah kami menghitung hari-hari kami Sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal Di mana kami akan menguji engkau Di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan kami Amin Oke adik-adik Sebelum kita masuk ke firman Tuhan Kita berdoa dulu Nah adik-adik pasti tahu bagaimana sikap berdoa yang bagus Kita berdoa Ya Bapak dan Tuhan kami Yang bertata di dalam kerajaan surga Puji dan syukur kami panjatkan Kariratmu Tuhan Terima kasih Bapak yang baik Tuhan masih memberikan kami kekuatan Tuhan masih memberikan nafas kehidupan yang baik buat kami Hingga kami boleh tetap bersuka cita Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Kami boleh mendengarkan firmanmu Kami boleh menyanyikan pujianmu Bapak Biarlah Tuhan menyendengkan telinga kami Dan juga kepada anak-anak sekolah minggu Supaya kami boleh mendengarkan firmanmu Dan menyampaikan firmanmu dengan luar biasa Urapi Tuhan kebaktian kami pada pagi hari ini Kiranya Engkau memberikan kekuatan dan sukacita pada hari ini Persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan Hingga kami boleh memuji memuliakan nama pada pagi hari ini Terima kasih Bapak yang baik Dan cap syukur dan berdoa Amin Oke adik-adik sebelum kita masuk ke firman Tuhan Kita ambil firman Tuhan kita ini Dari keluaran 14 Ayat 21 sampai 22 Dengan tema Tuhanku hebat Nah kita baca sama-sama ya Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut Dan semalam-malaman itu Tuhan menguatkan air laut Dengan perantaraan air timur yang keras Membuat laut itu menjadi tanah kering Maka terbelarlah air itu Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut Di tempat kering Sedang di kiri dan di kanan mereka Air itu sebagai tembok bagi mereka Nah adik-adik Sekarang kita sudah membaca firman Tuhan Dari keluaran 14 Ayat 21 sampai 22 Oke adik-adik Kita akan membahas tentang firman Tuhan Dari keluaran 14 Ayat 21 sampai 22 Yaitu Tuhanku hebat Untuk mengetahui bahwa Tuhan itu Hebat? Iya Tuhan itu maha kuasa Dapat melakukan mujijat melalui hambanya Dan juga Tuhan dapat kita andalkan dalam hidup kita Nah firman Tuhan hari ini tentang kisah bahwa Israel Ketika keluar dari tanah Mesir Nah mungkin adik-adik bertanya Dan apa yang mereka keluar dari tanah Mesir? Iya Karena Tuhan tidak mau melihat bangsa Israel Di perbudak di tanah Mesir Maka Tuhan mengusut semuasa Untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir Menuju tanah berjanjian Yaitu tanah-tanahan Tapi perjalanan mereka tidak mulus adik-adik Banyak tantangan Mereka dikejar-kejar oleh pasukan Raja Firaun Dengan kereta perangnya Bahkan Raja Firaun membawa 600 kereta pilihan lengkap dengan perwiranya Nah adik-adik boleh baca Di keluaran 14 Ayat 6 sampai 7 Tetapi apa yang terjadi adik-adik Bangsa Israel berjalan terus Karena Tuhan melindungi mereka Dan pada saat mereka berjalan Ada tiang awan kiri dan tiang awan kanan Tahu gak adik-adik Mereka berjalan di tengah tiang awan itu Karena Tuhan melindungi mereka Lalu bangsa Israel sangat ketakutan Dan mereka berseru kepada Tuhan Dan bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa Dengan menuntut Musa Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir Maka engkau membawa kami untuk mati di padang guri ini Tapi adik-adik tahu gak apa jawab Musa Kepada bangsa Israel Lalu Musa menjawab Jangan takut Berdirilah Tetap dan lihatlah Keselamatan dari Tuhan Sebab Tuhan akan berperang Untuk kamu Tahu gak adik-adik yang terus dimana Yaitu Telurahan 14 Ayat 13 Sampai 14 Tetapi Musa tetap menyuruh Masa Israel Tetap berjalan Karena Raja Firaun terus mengejar mereka Ya Karena mereka ini Sangat percaya Bahwa perlindungan Tuhan itu Bahwa Tuhan itu hebat Karena Tuhan adalah Pemelihara Penolong Dan Tuhan juga memberikan Malaikat Tuhan Untuk membimbing perjalanan mereka Dan diam awan Yang mengawal mereka Baik di belakang Maupun di depan Mereka Tuhan sangat hebat Lalu mereka menyeberang laut Di berau Nah pada saat itu Musa Mengulurkan tangannya Ke atas Laut Di berau Maka terbelah laut itu Menjadi tanah Tanah kering Dan pada saat itu Kuda Piraun Dan keretanya Dan orang-orang yang berkuda Sampai di tengah laut Dan pada waktu Itu juga Tuhan berdoa Di tiang api Dan awan Tuhan memandang Orang Mesir Dan membuat Roda keretanya Berjaran miring Dan maju Dengan berat Nah adik-adik Tuhan itu hebat Tuhan melepaskan Bangsa Israel Dari perbudakan Orang Mesir Tuhan memberikan Keselamatan Kekal Bahkan Ia mati Di kayu sarip Bahkan Ia mengurebankan Dirinya Demi menyelamatkan Umat manusia Tuhan Yesus Juga ingin Adik-adik Kolam ini Merasakan Kuasa Tuhan Yang hebat Dan selalu Andalkan Tuhan Baik di sekolah Di rumah Dan ketika Kita sakit Karena Tuhan itu Hebat Nah adik-adik Selalulah Andalkan Tuhan Karena kita Percaya Tuhan itu Hebat Tuhan bisa Menyembuhkan Kita Tuhan Bisa Melindungi Kita Bahkan Membuat Kita Selalu Percaya Kepada Tuhan Bahwa Tuhan Itu Hebat Bahkan Tuhan itu Juga Pemelihara Penolong Dan Tuhan Juga Memberikan Meleka Tuhan Untuk Melindungi Bangsa Israel Dan juga Adik-adik Nah Adik-adik Selalulah Percaya Bahwa Kuasa Tuhan Bahwa Mujijak Tuhan Itu Selalu Melindungi Kita Jika Kita Percaya Amin Kita Berdoa Terima kasih Bapak yang Baik Tuhan Masih Melindungi Kami Tuhan Masih Memberikan Kami Kepercayaan Yang Sangat Luar Biasa Karena Engkau Allah Yang Baik Engkau Allah Yang Sangat Melindungi Kami Terima Kasih Bapak Pada Pagi Hari Ini Tuhan Masih Memberikan Kami Kesehatan Kekuatan Hingga Kami Boleh Beri Ibadah Pada Pagi Hari Biarlah Firman Yang Boleh Kami Dengar Yang Boleh Kami Sampaikan Akan Menjadi Buah Yang Baik Bagi Kehidupan Kami Terima Kasih Bapak Dan Berdoa Amin Baik 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 Adik Sebagai Ayat Hapalan Untuk Kita Minggu Ini Diambil Dari Ayub 42 Ayat 2 Ayub 42 Ayat 2 Aku Tahu Bahwa Engkau Sanggup Melakukan Segala Sesuatu Dan Tidak Ada Rencanamu Yang Gagal Sekarang Tiba Waktunya Kita Untuk Mengampurkan Persembahan Mari Berikan Yang Terbaik Untuk Tuhan Sampil Kita Bernyanyi Dari Buku Indi Angkola Mandarin Nomor 421 Ayat 1 7 Dan 10 Kita Dikkan Bersama Saibuha Oloi Tuhan Sampai 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 Selamat menikmati Terima kasih juga buat guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani anak-anak pada saat ini Kami bersyukur Tuhan oleh karena penyertaanmu kami boleh melakukan ibadah ini Terima kasih buat firman Tuhan yang telah Tuhan bagikan kepada kami Tolong dan kuatkan kami Tuhan supaya kami mampu melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami Terima kasih Bapak kami akan mengakhiri ibadah kami ini Kami akan melanjutkan aktivitas kami yang lain kiranya Tuhan lah yang memberkati kami Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur Kita berdoa Bapak kami Bapak kami yang di surga dipuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus kasih setia dari Allah Bapak Serta persekutuan Ruh Kudus menyertai kita sekalian Amin Amin Bapak terima kasih Tuhan Yesus Kristus kasih setia dari Allah Bapak terima kasih Tuhan Yesus Kristus kasih setia dari Allah Bapak terima kasih Amin 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 Terima kasih adik-adik Selamat hari minggu Sampai jumpa minggu depan Tuhan Yesus memberkan Terima kasih Terima kasih.